Kremlin menyatakan siap memutus hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat jika negeri tersebut menunjuk Rusia sebagai sponsor terorisme. Hal itu menyusul adanya usulan yang menunjuk Rusia menjadi negara sponsor teroris dalam rapat Kongres di Amerika Serikat. Jurubicara Kementerian Negeri Rusia Maria Zakharova kepada wartawan saat jumpa pers Selasa 2 Agustus 2022 mengatakan, jika orang-orang di Washington memutuskan untuk sepenuhnya menghentikan interaksi apapun dengan Moskow, pihaknya dapat menerima. Saat ini Rusia dan Amerika Serikat memang sedang terjadi perang dingin akibat invasi Vladimir Putin ke Ukraina, namun mereka tetap memiliki hubungan diplomatik. Gagasan untuk menambahkan Rusia ke daftar hitam yang sudah mencakup Iran, Korea Utara, Suriah, dan Kuba diperjuangkan oleh beberapa anggota parlemen seperti Senator Linsley Graham. Sebuah resolusi tidak mengikat yang menyerukan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mengambil langkah seperti itu diselahkan oleh Senat pekan lalu. Langkah serupa oleh DPR sangat dianjurkan oleh Ketua Nancy Pelosi yang menarik perhatian media minggu ini karena potensi kunjungannya ke Taiwan. China sendiri menyebut perjalanan itu sebagai provokasi serius. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dilaporkan telah menolak seruan dari Capitol Hill dan dari Presiden Ukraina Vladimir Zelensky agar sebutan teroris diberikan ke Rusia. Gedung Putih berpendapat bahwa langkah seperti itu tidak akan memiliki efek praktis dalam hal sanksi anti-Rusia yang bersedia dijatuhkan Amerika Serikat dan dapat menjadi bumerang dalam berbagai cara. Zakharva mengatakan jika Amerika Serikat melabeli Rusia sebagai negara sponsor terorisme, itu akan menjadi titik tidak bisa kembali bagi kedua negara. Seruan untuk melakukannya adalah tanda kelemahan Amerika Serikat. Katanya, karena Washington tidak lagi dalam posisi untuk hanya tunduk pada kehendaknya setiap negara yang kebijakannya tidak disukai karena alasan tertentu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!